Intro Shalom selamat pagi berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi Rabu 27 September 2023 Para pemenang akan memiliki kecapi Tuhan Wahyu 15 ayat 2 dan 3 Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu Dan patungnya dan bilangan namanya Pada mereka ada kecapi Allah Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba Buninya besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa Adil dan benar segala jalanmu ya raja segala bangsa Sebelum memasuki kota Allah Juru selamat mengandugerahkan kepada para pengikutnya Lambang kemenangan dan menyematkan kepada mereka Lencana kerajaan Barisan arak-arakan yang berkilauan itu Ditarik ke atas dalam bentuk lekuk segi empat Mengelilingi raja mereka Yang bentuk perawakannya lebih tinggi Mengatasi orang-orang kudus dan malaikat Yang wajahnya bercahaya kepada mereka penuh dengan kasih yang besar Rombongan besar umat tebusan yang tak terhitung banyaknya itu Menunjukkan pandangan mereka kepadanya Setiap mata memandang kemuliaan dia yang tampangnya Telah dirusakan lebih dari manusia manapun Dan bentuknya melebih anak-anak manusia Di atas kepala orang-orang yang menang Yesus dengan tangan kanannya sendiri meletakkan makota kemuliaan Ada makota bagi setiap orang yang bertuliskan Nama baru dan tulisan yang berbunyi kekudusan bagi Tuhan Kepada setiap tangan diberikan daun palm kemenangan Dan kecapi yang bercahaya Kemudian pada waktu pemimpin malaikat memainkan lagu Setiap tangan memetik tali kecapi dengan mahirnya Menghasilkan musik yang bersuara lembut merdu Kegembiraan yang tidak terkatakan Menggetarkan setiap hati Dan setiap suara diangkat dalam pujian syukur Bagi dia yang mengasihi kita Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya bagi dia kemuliaan dan kuasa selama lamanya Amin Alfa dan Omega jenit 8 halaman 681 Kiranya rendungan di pagi hari ini Boleh menguatkan iman percaya kita Sambil menanti kedatangannya yang kedua kali Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Jaga-Mu kepada kami sepanjang malam istirahat Bangun pagi ini Kami telah disegarkan dengan firman-Mu Biarlah firman ini boleh menguatkan iman percaya kami Untuk lebih setia kepada Tuhan Hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami Dimanapun kami pergian berada Biarlah janji perlindungan penyertaan Tuhan Boleh menjadi bagian dari masing-masing kami Orang tua, sana, saudara kami Hapaskan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan Ini doa kami Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur selalu Haleluya Amin Demikianlah rendungan pagi hari ini Silahkan share video ini Jangan lupa untuk subscribe to channel Cornelius Media Dan follow kami di Instagram Dan Facebook At Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua Dan sampai berjumpa esok hari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya